Terima kasih. Hei! Apa kamu bilang barusan? Siap kotor. Terhitung mulai saat ini, tempat ini harus di eksekusi. Karena tidak ada surat izin. Petraks saya mau disita. Minta maaf sama cewek yang udah ngerebut kamu dari aku. Eh, mau lah enak aja. Lo apaan sih? Sebelum kesabaran gue abis. Weh, lo apa-apaan sih? Bentak-bentak adik gue. Lo kalau berani, jangan ambas cewek. Berani sama gue. Lo pikir gue takot apa? Gue tau lo pasti ada hubungan ya kan sama semua ini kan? Kadilin, kadilin, kadilin. Udah jangan berantem dong. Ini apa-apaan sih kok berantem? Masalahnya apa sih, Nathan? Ada masalah apa? Apa yang harus gue lakuin sekarang ya? Nadia pasti bingung banget nih. Ini bukan cuma tentang Nadia. Tapi hidup keluarganya juga. Gue harus cari cara buat ngebantuin dia. Nah, kedengeran, Pak. Kupingnya kurang deket, coba. Kenungan-kenungan juga, Kak. Nah, Susi. Apa dia ke toilet ya? Tuh, Kak. Tapi Karina tuh yakin banget ya. Pasti nanti tuh dia belain Nadia. Halo, mau. Pokoknya Kakak jari cara gimana pun caranya. Kakak tuh harus cegah toyang Nathan. At least, sampai percurungan aku lah. Ada ide gue. Kenapa sih? Nih. Iya. Kunci. Kakak impen kunci ya. Kayak OB dah. Nih. Sip. Sip. Oh, kunci dia. Aku mau nge-flok dulu ya. Yaudah. Vlog dulu? Mengidi. Aku minta tolong bahwa semuanya pergi aja ya. Maaf kau repotin. Idi. Yang reik, yang reik, yang reik. Udah gue tau. Mbak Bang. Neng. Untuk Mang Idi tidak ada istilah. Ngerepotin. Mang Idi ini, Neng. Siap berkorban. Makasih, Mang Idi. Ya sudah, Neng. Mama Mang Idi. Ijin pulang ya, Neng. Tapi, Neng tenang saja. Ya Allah itu, Neng, tidak akan membiarkan hambanya di jolimu, Neng. Hasbun Allah, wanimal wakil, Neng. Nimal maulah, wanimal nasir. Ya aku yakin kok. Allah gak akan kasih aku ujian yang di luar batas kemampuan aku. Betul, Neng. Dan ujian untuk hambanya yang sabar, maka hambanya itu akan diangkat derajatnya, Neng. Amin. Amin. Titituit. Tiduit. Tiduit. Ya Allah. Tolongin hambamu, ya Allah. Please, kasihani keluarga aku. Jangan sampai ibu sama adik aku kelaperan. Karena aku gak bisa cari uang buat mereka. Please. Itu mobilnya? Ya. Kok gitu sih? Nadia mobilnya? Kakak seriusan mobil-mobil itu. Iya. Mungkin walaupun mobilnya gak mewah, gak terlalu bagus, tapi yang penting kita bisa cari uang dari mobil ini. Ya. Ya. Dan insya Allah, mulai besok aku bisa mulai cari nafkah buat kalian. Doain aku ya, Bu. Tina. Ya Allah, yang maaf pengasih dan penyayang, aku datang mengharapmu dalam kesedihan hati ini. Berikanlah aku jalan, agar aku bisa menyelamatkan ekonomi keluarga ku. Kasihanilah ibu dan adikku, ya Allah. Cuma aku satu-satunya yang bisa mereka andalkan untuk cari uang. Aku mohon, ya Allah. Amin. Semangat, Nadia. Semangat. Allah pasti punya rencana yang lebih baik dari ini. Aku gak boleh nyerah. Allah maafi nolong. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Aku harus bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh. Kok gak bisa kebuka sih? Woi! Tolong dong. Yang ada di luar siapa aja. Kok gak bisa kebuka sih? Gue tahu. Ini, ini pasti kerjaannya Karina nih. Oh, dia apa sih? Oh iya. Kayak gue pernah naruh kunci serep deh. Nah, ini dia kuncinya Karina. Lo gak akan bisa kerja ini. Apa kabar tuh si Nata? Karina aja. Kok ditahan sih? Wah, buka gak? Wah! Aduh! Oh, jadi lo. Sekarang gue tahu, lo sama adi lo itu segera aja kan nungcin gue di sini? Hah? Eh, ternyata lo sama adi lo itu sama aja ya? Buka gak? Wah! Wah! Wah, maksud lo apa lo? Lo pasti tahu maksud gue. Eh, lo tinggal banget sih ngejahatin orang yang gak berdosa. Ya lo terbuat dari apa sih hati nurani lo berdua? Hah? Lo buka gak sekarang? Dilan! 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 Kamu buka! Dilan, kamu lagi apa? Dilan, kamu lagi apa? Eh, ini bukain pintunya Nataan. Assalamualaikum, Mom. Waalaikumsalam. Wah, 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 sayang banget ya. Padahal food truck lo juga gak kotor-kotor banget. Tapi sayang ya harus ditutup. Ternyata kamu berani juga ya? Dateng-dateng kesini setelah apa yang udah kamu lakuin ke aku. Kamu udah ngancurin mimpi aku tau gak? Dan juga sumber kehidupan keluarga aku. Jangan nyalain Kak Rina dong. Mungkin emang nasip lo aja yang lagi sial. Udah, gak usah ngeles. Kalo emang kamu gak salah, ngapain coba kamu dateng kesini cuma buat ngomong itu doang? Udah, gak apa-apa. Mending kamu ngaku aja kalo kamu emang ngerasa bersalah. Aku gak gigit kok. Oh, gue ngerasa bersalah. Aduh, harusnya ya yang ngerasa bersalah itu Nataan. Maksudnya Nataan? Nataan kenapa? Masih aja harus dijelasin. Makanya mikirnya tuh pake ini. Jangan pake dengkul. Dalangnya aja udah depan mata. Masih aja nyari-nyari. Maksudnya apa sih? Aku gak ngerti. Oke, oke, oke. Gue perjelas ya. Disini sebenernya ini tuh bukan ide gue. Tapi ide sahabat baru itu My Honey Bunny City. Bye. Setulah gak sih. Nathan? Ih, udah aku. Wah, ih. Jangan pegang-pegang dong. Ih, sirus tau gak sih? Ih, kayaknya sepatu. Ih, udah gak usah basa-basi. Mending sekarang kamu jelasin maksud kamu apa ini semua rencananya Nataan. Ya udah kalo maksudnya gue jelasin ya. Pertama, Nataan itu ngajak lo belanja kan? Iya terus. Kedua, pas banget waktu bersamaan dia nge-tweet bakal masak bareng lo di food truck lo itu. Dia ngajak lo jalan, pas banget dia nge-tweet kayak gitu. Menurut lo ada yang aneh gak sih? Pas banget tuh food truck lo tutup abis itu. Ya kalo lo masih gak ngerti juga, Nataan itu cuman pengen orang-orang tuh lo liat kan? Orang-orang ngeliat food truck lo tutup. Lo pikir dia baik sama lo? Dia tuh masih dendam sama lo, Nadia. Tapi aku masih bingung. Mana mungkin Nataan tega ngelakuin itu semua. Lo itu masih jadi orang yang dibenci sama dia. Kenapa nganggep aku enemy nomor satu dia? Lo pikir dendamnya dia tuh hilang gitu aja? Hah? Ya itu masih dendam sama lo sejak di super chef. Dan dia tuh cuman pura-pura doang jadi sahabat lo. Doang. Udah ah. Lo males berusaha sama orang kayak lo. Gue pergi aja. Bye! 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 Nataan itu cuman pengen orang-orang ngeliat food truck lo tutup. Dia tuh masih dendam sama lo sejak di super chef. Dan dia tuh cuman pura-pura doang jadi sahabat lo. Dasar semua gak punya otak, gak punya hati. Assalamualaikum. Nadia. Nadia lo ada di rumah kan? Pas banget dia dateng lagi. Nadia, maafin gue ya tadi gue... Lo punya hati. Udah dia, tunggu. Nan. Kok tiba-tiba marah sama gue sih? Emang gue salah apa sama lo? Sejak pertama kali kamu muncul di hidup aku, kamu udah ngerusak semuanya. Jadi mendingan sekarang kamu pergi. Pergi! Pergi! Apaan sih? Dia tiba-tiba marah gitu ya sama gue? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun Nadia. Et Nana cantik. Gue kira Chef Nathan bisa duet sama Chef Nadia. Eh malah disegel. Hashtag rip foodrack Nadia. Ya Allah kesen banget sih Nadia. Dia pasti lagi stress sekarang. Gimana dong? Makanya jangan macem-macem seorang Karina. Bagus kan tuh foodrack ditutup. Lagian foodrack jorok juga. Laku lagi eww gak level. Apaan tuh? Eh! Apaan sih Iha? Karina. Karina. Lo tuh apa sih? Lo tuh udah nutup putra kakak gue ya. Nah ternyata lo udah boong tentang Nathan. Lo udah ngerusak hidup kita tau gak? Vina. Lo gak tau ya lo ngomong sama siapa. Hah? Lo lupa. Ya ampun udah deh Vina. Lo tuh gak usah acting-acting lagi ya. Gue juga udah tau kok. Lo sebenernya gak suka kan sama kakak tiri lo itu. Ya emang sih lo itu adenya. Meskipun bukan adek kandung. Tapi Vina. Lo tuh beda tau gak? Lo itu harusnya bisa lebih hebat. Ya gak sih? Maksud lo? Maksud gue. Fashion lo bagus. Lo stylish. Dan kalo lo mau. Lo tuh bisa masuk ke geng gue. Lo bisa ajak tentunya lo. Tapi. Lo harus tutup mulut tentang Nathan. Kalo gue gak mau gimana? Eh! Sombong. Eh. Lo lupa ya. Lo tuh pernah punya salah sama gue. Emangnya lo pikir gue hapus gitu aja foto lo nyuri makeupnya. Gue. Udah siap belum gue laporin ke polisi? Aduh. Bego banget sih gue. Saking emosinya gue tuh sampe lupa kalo Karina tuh udah pegang kartu mati gue. Ini semua tuh gara-gara Nadia. Kalo dia bangkrut gue juga bisa mati. Tapi gue lebih takut masuk penjara gara-gara dilaporin polisi sama Karina. Haloo. Karina. Lo pikir lo doang bisa ngelaporin? Gue juga bisa ngelaporin lo ke polisi. Karina. Lo udah nyebarin isu yang gak bener tentang kakak gue. Dan lo udah ngefitna dia dan foodtrucknya. Mau apa lo? Lo siap masuk penjara sama gue. Oke 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 oke. Gimana kalo kita bikin kesepakatan aja. Lo diem tentang apa yang udah gue lakuin ke foodtruck kakak lo itu. Dan gue bakal diem soal lo nyuri makeup gue yang mahal. Mahal tau. Nih. Anggep aja ini tuh hadiah untuk gerakan tutup mulut lo. Banyak loh ini. Tuh. Banyak kan. Lo bisa ngajak temen-temen lo loh. Biar nanti lo bilang ke mereka deh. Nanti status sosial lo bakal naik. Kau jadi famous. Mau gak? Oh iya iya gue ngerti gue ngerti. Kurang ya? Nih. Tambahin deh. Tuh. Cukup kok. Buat beli barang-barang branded kawet. Senang aja. Cuman Karina kok yang tau. Mau gak? Fina, Fina. Gue tau apa yang jadi kelemahan lo. Ketenaran, uang, juga status sosial. Dan aku punya semua itu. Lo gak tau berhadapan sama siapa. Lumayan juga sih. Selain dapet duit, gue juga bisa diajak nge-gang sama Karina. Ini bisa bantu gue panjat status sosial. Eh! Deal dulu, dul. Deal gak? Oke, gue setuju. Ambil, 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 ambil. Lo gak tau rencana apa yang lagi gue susun, Fina. Eh, Jess. Hah? Lo bisa gak kayak gue gini? Gitu doang. Bagi gue kecil. Lo liat nih. Jess. Tapi sayang ya. Gak ada si Nathan. Iya sih. Udah, kita liatin ya. Stop! Ada apaan sini? Maestro Angel. Yes, my Prince Charming. Eh, kalian gak sobat-sobat sih ya? Mendingan kalian to the point aja deh. Itu rupain apaan sih? Udah deh, kalian ngaku aja. Pasti Nathan kan yang bikin putraknya Nadia disegel. Kenapa sih? Kalian itu benci banget sama Nadia. Ngajak ribut, ha? Tunggu, tunggu, tunggu. Lo pertengah ngomong apa? Putraknya si Nadia disegel. Iya. Dan itu semua pasti karena Nathan. Oh, enggak. Gue gak percaya kalo itu perbuatan yang Nathan. Lakin juga dia gak ada sejarah berbuat kriminal. Bener. Eh, dan gue itu kenal banget tau gak sama Nathan. Dia itu orangnya baik, penolong, dan pekerja keras. Bener gak, Jess? Bener tuh. Jangan asal ngomong. Udah deh. Kalian berdua jangan banyak alasan. Lo sama lo ikut sama kita. Ayo cepetan. Ikut kemana? Udah ikut aja ayo. Cepetan. Eh, aduh. Aduh. Kalian ngapain sibuk kita kesini. Aduh. Jangan bilang kalo kalian mau. Aduh. 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 Rasain tuh. Kalian pantas dapet itu. Sadia my prince. Tapi temen lo jahat sih sama sahabat gue. Itu kan ulangnya si Nathan. Bukan gue, Derek kenapa kita inkarnasi? Iya. Kalian itu sama aja ya. Satu tumbang tinggal yang lain. Yuk kita balik. Baik. Aduh. Eh. Woy. Bantuin gue dulu dong. Aduh. Aduh. Tahan Nathan. Dia yang buat jadi kita terus yang kena. Ah. Sakit nih men. Eh. Masa. Hashtagnya. Aduh. Dan dia Nathan fighting again ya. Lucu banget ya Min. Ya Min. Min. Masa lo tuh emang oon banget ya. Hahaha. Apaan. Tawa dong. Vin. Lucu tau. Hahaha. Eh. Marina. Kan bentar lagi ulang tahun lo. Oh iya. Sekarang gue udah jadi temen. Berarti. Lo bakal didanggungi kalemang mau gak? Hahaha. Iyalah. Udah tenang aja. Pasti diundang. Pokoknya lo tuh jangan lupa. Dress coatnya tuh harus matching dan trendy banget. Harus stylish ya. Pokoknya jangan pake baju kampungan. Hahaha. Jangan lupa. Nanti undangannya gue kirim ko. Jangan lupa ngado aja. Wah. Pesan anak orang kaya. Ini tempat yang tepat buat gue cari jadoh. Dan keluar dari rumah butut. Ya Allah. Aku mohon. Ya Allah. Semoga aku diterima kerja di hotel ini. Mohon maaf. Kami belum bisa menerima saudari Nadia bekerja di perusahaan kamu. Tapi pak. Saya bisa buktiin kok. Kalau saya cukup kompeten di dalam bidang ini. Saya mengerti. Saya juga melihat banyak pengalaman saudari Nadia. Tapi sayangnya. Saudari Nadia belum punya pengalaman pendidikan formal. Di bidang memasak. Pendidikan adalah hambatan aku satu-satunya. Tolak lagi. Ditolak lagi. Kenapa sih susah banget cari kerjaan? Nadia. Dia ngapain kesini? Pak. Saya mau minta tolong. Tolong terima saya disini ya. Ini semua kualifikasi. Semuanya ada. Pak. Saya gak bisa terima kamu untuk bekerja di perusahaan. Please. Saya mohon ini. Nanti kalau misalnya bapak gak suka atau gak puas dengan kerjaan saya. Nanti saya akan berhenti dalam sebulan. Saya janji. Tapi tolong terima saya dulu. Nanti lihat aja gimana. Oh. Dia mau ngelamar kerja di hotel ini. Wah. Gak bisa. Enak aja. Nadia gak boleh kerja disini. Habis gue dibanting. Terus dia mau kerja disini. Tapi saya gak bisa terima adik untuk bekerja disini. Sekali lagi mohon maaf. Apa bapak mau lihat dulu. Ini emm. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang. Ya. Saya kesini saya pengen ngingetin. Bapak jangan buat kesalahan oke. Bapak tau kan. Dia ini kayak model apa? Dilan. Ya Allah. Kok dia ada disini sih? Aduh. Dia pasti bakal nyari gara-gara sama aku. Bapak gak tau? Gak tau sama-sama. Oh iya. Biar saya jelasin ya. Nadia ini Pak. Dia pernah ikutan super chef. Dan dulu. Dia pernah gangguin chef Nathan. Jadi ya kalau menurut saya. Dia gak qualified buat kerja di hotel kita. Pak. Itu masalah lain lagi. Dan. Dan satu lagi Pak. Selain itu Pak. Dia juga jorok. Usaha food truck itu pernah ditutup. Tau gak Pak gara-gara apa? Gara-gara makanannya kotor. Gak bersih. Udahlah Pak. Ngapain karyawan kayak gini diterima. Usah. Udahlah. Dilan denger ya. Futra kaku ditutup gara-gara adik kamu Karina. Jadi kamu gak ada hak. Untuk jelek-jelekin futra kaku atau makan anakku. Tunggu-tung Pak. Dia aja pemarah. Masa karyawan pemarah. Nanti gimana Pak. Kalau harus ngelayanin tamu. Maaf ya. Saya tetap gak bisa nerima adik untuk bekerja disini ya. Ya saya ngerti. Terima kasih. Tapi malah. Bos Bos Bos. Ada kabar gembira Bos. Kabar gembira apa? Itu brosur lamaran kerja di restoran. Nah di restoran itu membutuhkan perayaan. Gimana sih lo. Neng Nadia itu sep. Masa disuruh jadi pelayan. Kan katanya. Neng Nadia itu kerja apa aja. Yang penting halal. Nah lagi pula kan Neng Nadia itu kan nganggur. Ya apa salahnya buat kebutuhan makan. Dan kebutuhan lainnya. Apalagi dia bisa beli motor aja. Weng 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 weng. Lebih enak kan. Kalau bener. Neng Nadia itu bisa. Kenapa enggak. Kita coba aja dulu. Artinya Neng Nadia super jempolan. Ibarat kata orang-orang tuh di kota. Neng Nadia multitalenta begitu. Betul itu Bos. Kesempatan itu datangnya sekali. Terima atau enggaknya keputusan di tangan Nadia. Yang penting kita sampaikan dulu. Betul. Iya. Pokoknya kita kudu bantu. Neng Nadia. Kasian. Kasian Bos. Tunggu ben lo kaya cerdas. Iya Bos. Siapa nampak. Yaudah. Kalau gitu. Kita harus cepet-cepet kasih tau Neng Nadia. Biar dia yang mutusin. Ayo. 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 Sekarang kita Markemon. Eh Markemon itu apa Bos? Bahasa planet apa? Bahasa apa itu? Mari kita Kemona. Pukulnya aku gak boleh nyerah gitu aja. Aku yakin pasti ada jalan. Dan aku harus cepet-cepet dapat kerjaan. Biar aku bisa bantuin ibu sama Vina. Ya Allah. Tolong kasih aku keajaiban. Eh pinjam dong gue mainan lu ah. Kelit banget sih ah. Kenapa dia? Halo. Pinter-pinter banget sih adiknya kakak. Gak boleh pada bolos loh. Enggak. Kakak kenapa? Kok keliatannya kayak sedih gitu? Enggak kok kakak gak sedih. Kakak jangan bohong. Kita ngeliat kok. Enggak kok. Cuma tadi kakak abis ketemu sama orang jahat. Tapi ternyata orang itu udah pernah kakak ajar. Hebat banget kan Nadia. Eh neng Nadia. Dicarain kemana-mana ternyata di sini. Ya enggak tadi baru pulang habis nyari kerjaan. Ada apa? Ini ada brosur lamaran kerja di restoran. Coba dibaca deh. Belawangan pekerjaan sebagai pelayan. Iya. Sebenarnya sih abang ragu mau kasih itu brosur. Soalnya kan neng Nadia safe. Masa mau jadi pelayan? Enggak. 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 Enggak apa-apa kok. Mau itu jadi pelayan kek. Tukang cuci piring kek. Mau apapun. Punya aku mau. Asal itu halal. Hebat. Dan mungkin emang aku udah biasa jadi chef. Tapi itu bukan hal yang utama sekarang. Sekarang yang terpenting aku harus dapet kerjaan secepetnya. Dan ini kesempatan itu makasih. Nah. Itu baru top. Itu dia. Itu dia. Itu baru neng Nadia. Mantap. Siapa dulu dong neng Nadia. Nadia. Iya mas kenapa? Apa? Nadia Safira. Kamu saya pekerjakan di sini. Meskipun kamu tidak punya pengalaman kerja di restoran mewah. Serius pak. Jadi saya diterima kerja di sini. Iya. Anggap itu kesempatan buat kamu. Iya iya. Saya akan berusaha sekerasnya. Makasih pak. Hei dia. Gimana? Kamu pasti nggak diterima lagi ya. Sabar ya Nad. Semua ini pasti ada hikmanya. Kamu pasti bakalan dapet pekerjaan yang cocok. Guys. Mas. Loh. Kok kamu malah ketawa sih? Aku diterima kerja di restoran ini. Selamat ya Nad. Iya selamat ya. Makasih. Enggak. Supaya gue nggak bisa terus-terusan kayak gini. Gue harus cari cara. Supaya hati gue bisa tenang lagi. Supaya gue nggak bisa terus-terusan mikirin Nadia kayak gini. Naaaah. Napa, Napa, Napa. Nataan kamu kenapa? Kok teriak-teriak sih? Lo ngapain ada di sini? Oh iya. Nataan. Kamu tuh ya harusnya nyambut calon tenangan kamu itu dengan siuman. Tengok perlukan yang hangat deh. Udah deh, udah. Karin. Yah. Nggak usah banyak masa basi. Lo ngapain di sini? Aku itu aja datang di sini karena aku mengajakin kamu dinner. Ning kamu sama siap-siap. Apa? Dinner? Ya, dinner. Ya aku tuh udah bikin reservasi lho. Aku udah pesenin tempat. Jadi nanti itu yang bakal dinner tuh kamu. Aku. Miss Pinky Winky. Temen-temen aku. Yahuu. Nggak, gue nggak mau. Gue lagi bete. Yaudah. Yaudah, yaudah, yaudah. Nggak apa-apa. Kali ini Karina maafin. Tapi nanti kalau misalnya kita udah setunangan. Kamu nggak boleh nolak-nolak aku lagi. Oke? Udah deh terserah apa kata lo. Gue nggak peduli. Oh, Enna tuh mau kemana? Lo banyak lain ya? Gue mau cari udara segar. Sini sumpah. Ayang natan suka grogi kalau ada Kak Rina. Tidak. 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 Iya, Mas. Kenapa? Oh, sorry, sorry. Saya pikir temen saya ternyata salah orang. Oh, yaudah nggak apa-apa. Tidak. Halo, Chef. Salam kenal. Nama saya Nadia. Kamu baru ya di sini? Oh, iya. Aku baru mulai kerja di sini hari ini. Oh, eh, Chef. Kayaknya kalau daging kayak gitu sebaiknya jangan di overcook deh. Maksudnya biar rasanya melting di lidah gitu. Oh, dan nanti di sisinya bisa dikasih fried garlic. Biar rasanya agak... Cukup. Kamu pikir kamu siapa? Gordon Ramsay. Kamu ini cuma pelayan baru di sini. Kamu pikir kamu punya hak apa untuk mencampur di dapur saya, ha? Keluar kamu dari sini. Iya, maaf, Chef. Ya. Pesanan meja nomor 17. Ini. Terima kasih. Halo, Pak. Arya mau saya omongin. Ada apa, Nadia? Saya sebelumnya sudah jadi Chef. Dan kalau boleh sama Bapak, saya mau dikasih kesempatan untuk kerja di dapur. Terus? Bapak bisa lihat sendiri kok di vlog-vlog saya. Nih. Wait. Tunggu, tunggu, tunggu. Bapak mending mikir dua kali daripada cewek alay dan jorek ini harus dikendekan sama dapur. Selamat malam, Bang Karina. Apa kabar? Baik. Sudah lama gak mampir ke restoran kami? Ya lorak sih, Ibuk. Emangnya ada apa? Apa ada masalah dengan Nadia? Ya jelas ada yang salah dong. Makanya cek dong Instagramnya Karina. Ih up to date banget. Di situ ada videonya. Cewek alay ini tuh ngasih makan pelanggannya. Gak ada kecoanya. Ih. Iy. Bapak kecoa. Nih nggak Pak kecoa. Emangnya Bapak mau? Nanti dia ngasih makan pelanggan Bapak kecoa. Ih yang ada malah kabur semua Bapak. Pak, Pak saya bisa jelasin. Ehm. Please. Jadi sebenernya. Halo. Udah deh lo gak usah alesan. Lo banyak juga buktinya. Emang udah kebukti kok. Kalo futrak lo tuh jorok dan banyak kecoaannya. Yalah gengs. Iyi banget. Oh iya. Lo tau gak sih? Lo cocok banget itu. Jadi pelayan. Iya bajunya cocok banget. Imut. Pas banget. Dede lo. Sama-sama kumu. Karina. Aduh kenapa sih cewek ini selalu bikin masalah sama aku? Kalo gak ada manager. Aku pasti udah kasih dia pelajaran. Tumben-tumbenan nih. Tuan muda kita. Layapan malam-malam kayak gini. Gak takut masuk angin emangnya. Ini kan jaman canggih men. Jadi kalo misalnya lo masuk angin tinggal minum. Minum apaan? Nih minum ketek gua nih. Jis. Eh. Lo apaan sih Aldo? Jorok tau gak? Ya ileh. Gitu aja marah. Lo lagi kenapa sih Nat? Lo apa kabar Nat? Udah sembuh. Gue sehat-sehat aja kok. Eh Nat. Lo kenapa sih? Lo lagi gak ada masalah kan sama si Karina? Eh Natan, lo liat video ini. Lo bisa gaya-gaya gini gak? Akrobatik Griff. Nah. Kalo lo bisa keren men. Gue lagi gak tertarik. Gue lagi bete sama Karina. Alah bilang aja lo gak bisa kan? Pakai bete-bete sama si Karina. Bener gak do? Iya bener banget lo. Gak bisa nih cemenc. Gak bisa kan pasti lo. Mana sih mana videonya? Liat nih. Kasih. Kayak gitu doang. Itu mah gampang. Gampang? Serius lo gampang? Ayo cobain buktiin sama kita. Yoi. Kalo lo itu bisa. Bener. Oke buktiin. Ayo. Bisa nih bisa nih. Pasti bisa. Gila itu baru temen gue. Ternyata dia bisa loh. Keren men. Kekil. Gue tuh. Salus banget men. Bukan. Gotalo. love you baby. Love you baby. � Aduh, ternyata yang runtuh ternyata banyak lho. Parah nih. Wah, kita gak boleh kalah men. Ya bener, kita samur nantar. Bisa ya mas. Bisa ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa sih? Bentar, bos. Nah, ini bos. Kayaknya gue kenal nih orang. Ini cowok yang masih dicari gara-gara sama gue. Gue baru nih, bos. Apa? Dia ini orang kaya, bos. Terkenal. Sebuli cer. Nah, yang suka muncul gitu, bos. Nah, tadi gue liat dia. Ini anak udah aksi di jalanan kita nih, bos. Ini pelanggaran namanya, bos. Iya, bos. Harus diberi nih, bos. Penonton aja sampe nyorakin dia, bos. Sok tenar banget dia. Gimana kalo kita sikat aja dia? Ayo kita sikat dulu. Oke, bos. Yuk. Hmm, pesen apa ya? Yang enak apa ya kira-kira? Ya ampun. Udah lima menit tapi masih belum juga pesen. Sabar, Nadia. Sabar. Nah. Oke, oke. Karina mau pesen spaghetti carbonara-nya satu. Habis itu balognisnya satu. Habis itu mie seafood. Nah, mie seafood. Mie goreng seafood. Itu satu. Oke, jadi kalo gitu satu spaghetti balognis, satu spaghetti carbonara sama satu spaghetti aglio-olio. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Tapi kan Karina lagi diet ya. Nggak boleh makan ikan-kannya kayak gitu. Yaudah, cancel, cancel, cancel. Semuanya cancel. Karina mau makan vegetables. Iya, diganti aja ya. Vegetable salad. Salad ya. Eh, tapi kan Karina nggak suka sayur. Yaudah, yaudah, ganti, ganti. Ganti jadi salad buah ya. Mbak, tolong jangan main-main ya. Silahkan panggil saya kalo sudah selesai pesen. Nadia, tunggu. Kamu apa-apa? Kamu tau siapa, Nang Karina? Dia pelanggan PIP di sini. Dia memberikan rating 5 bintang di plotnya. Nang Karina, saya minta maaf ya. Maklum, Nadia kadon baru. Maaf ya atas kelahian kami. Nggak, nggak, nggak. Pokoknya saya mau cerah Lady. Minta maaf sama Karina. Makin bete aja. Eh, Nadia. Kamu harus minta maaf sama non Karina. Iya, Pak. Saya minta maaf, Nona. Saya catat lagi ya pesenannya. Gitu doang minta maaf. Bete aja. Mau pesen apa, Mbak? Tidak. Entah kenapa. Kalo sendirian gue ngerasa lebih tenang. Gue ngerasa lebih damai kalo sendirian kayak gini. Tidak. On at Karina. Dari chef, langsung turun level jadi pelayan. Tapi emang cocok sih buat Nadia. Hashtag Nadia Pelayan Alay. Karina. Dia pasti ngelakuin masalah lagi nih. Pokoknya gue harus ketemu Nadia. Aku pencumi. Hei, Yang semua lihat yang tadi orang freestyle di sini ga? Oh, Senatan! Eh, Nataan kemana ya? Nataan kemana, Bro? Nataan? Nataan sana tadi pergi. Itu orang udah nge-rebut kekuasaan gue. Gue harus beri dia pelajaran. Cikat, Bro. Jadi ini tempatnya? Uh, gimana sih misalnya tadi juga? Enggak ngerti orang maper apa? Nadia? Bukannya jadi chef, kok malah jadi payan di sini sih? Ya ampun Nadia. Lo kenapa harus jadi payan sih? Iya mbak, ini maaf. Maaf, maaf, maaf. Ya Allah. Ya ampun. Kok Karina sama genya tinggal banget sih sama Nadia? Itu gimana sih? Gue itu bayar mahal-mahal bukan buat ditumpahin makanan. Ngerti gak sih lo? Mana sih? Tanya bintang lima. Nadia? Apa-apa nih? Maaf pak, tapi tadi tamu ini sengaja mencegalkan kaki saya sampai saya jatuh tadi. Ya ampun. Lo tuh bisa-bisanya ya? Udah salah, masih aja nyala-nyalain customer-nya. Iya tapi pak saya... Saya itu Karina. Saya itu seleb di sosmed pak. Jadi satu kata dari saya aja, seribu netizen gak bakal mau datang ke sini. Mendingan bapak pecat orang ini. Atau saya akan turunkan rating restoran ini. Pak, pak... Karina. Please, jangan seenaknya kalo ngomong. Aku gak mungkin jatuh kayak tadi kalo kaki temen kamu gak sengaja mencegalkan aku. Udah lah, gak kalo salah. Eh, cabut aja. Jelas ya seorang. Kasian banget Nadia. Emang bener-bener keterlaluannya Karina. Mana gue mau sama cewek jahat kayak dia. Amin-amin. Kita sama-sama... Hei! I got you! Kita sama-sama... Hei! I got you! Nadia. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Karena kamu sudah terbukti tidak bisa kerja. Dan tidak profesional. Pak, pak. Tolong, tolong kasih saya kesempatan sekali lagi. Dan saya akan buktiin kalo saya mampu kerjaan yang kaki tadi itu gak akan keulang lagi. Saya janji. Saya kapok memperkerjaan orang yang tidak berpengalaman seperti kamu. Nama restoran ini bisa tercoreng. Cukup! Kamu salah? Pak, cewek ini gak salah. Saya saksinya. Nadia. Mau sampe kapan sih lo nerima penghinaan kayak gini? Lo ini chef! Lo gak pantas jadi pelayan kayak gini? Ini urusan aku. Kamu jangan ikut campur. Tapi, Nadia. Maaf. Nadia. Nadia. Lo kok gak kerja di sini sih? Lo ini chef hebat, Nad. Lo kenapa sia-siain bakat lo sih? Ya aku gak punya pilihan lain, Natan. Aku butuh uang. Dan kalo aku butuh uang, aku butuh kerja. Aku udah ngelamar kerja kemana-mana berkali-kali. Dan ini satu-satunya tempat yang mau nerima aku. Enggak. Pokoknya, gue gak setuju kalo lo kerja di sini. Ya terus, hak kamu apa buat setuju atau gak setuju? Orang ini urusan aku kok hidup aku. Pokoknya, sekarang lo harus duduk di sini. Duduk. Servis. Kamu kok masih ada di sini? Pak, saya minta maaf. Pak, gini. Sekarang, Nadia adalah customer di restoran ini. Bukan lagi pelayan. Katanya Bapak, profesional dalam melayani customer. Tapi kok sikapnya kayak gini sih? Maafkan saya, Bu Nadia. Ada yang bisa saya bantu? Gini. Kita mau pesen dua lemonnya. Oke. Dua gelas lemon dia akan segera datang. Makasih ya. Sekarang, gara-gara kamu, aku gak mungkin lagi bisa kerja di sini, Natan. Mulai sekarang, kamu jangan ikut campur dalam hidup aku lagi. Ngerti? Nadia! Ya. Salah lagi kan gue. Aduh. Aduh. Gimana, Bos? Gue yakin. Pasti masuk restoran itu. Aduh, Bos. Iya, bener juga ya. Ini nih. Bener kan? Ini motor, motor bocah songong itu. Kita sikat tuh, anak. Ayo, Bro. Eh, tangan gue nyangkut, Bro. Kenapa Nadia terus nyalahin gue ya? Emang apa sih sebenernya yang Karina lakuin? Sampai-sampai Nadia gak bisa maafin gue. Ya Allah, Kenapa semuanya jadi begini sih? Gak dia marah sama gue. Dan gue harus tunangan sama orang kayak Karina. Semua masalahnya itu aku pusing. Yaudah deh, Mending sekarang gue sholat dulu. Sebesar apapun masalah kita. Air wudhu bisa mendinginkan kepala. Dan Allah, Pasti akan memberikan jalan kepada hambanya yang taat. Maaf, Pak. Apakah Bapak sudah reservasi? Reservasi, reservasi. Apaan sih itu reservasi? Itu udah menjadi konsep dari restoran kami, Pak. Kalau Bapak belum memesan tempat, Tidak boleh masuk ke dalam. Gue kesini bukan untuk makanan. Tapi gue mau ketemu sama temen gue. Bukan gitu, Pak. Boleh kami minta izin nama-nama teman-teman Bapak Sebagai customer restoran kami. Atau lu bilang, lu rantangin gue, ha? Bukan gitu, Pak. Ini menyangkut privasi customer kami. Baik bacat lu. Minggir lu. Eh, Bro. Eh, moce songong. Berani-beraninya lu ya, Main di tempat wilayah gue. Pakai niru-niru stans gue segala, Lu mau ngerebut wilayah gue, lu. Kenapa? Lu gak suka gue main motor di situ. Dengar ya? Itu jalanan umum. Dan kalau lu emang punya skill, Lu pasti gak terlalu kalah sama gue. Lu emang dasarnya belakang. Lu emang saring masalah sama gue lu. Lu emang dasarnya. Ek! Dengan kenapa? Stop! Stop! Stop, udah. Ya udah, kita semua akan kesini pake motor. Gimana kalau kita tanding aja? Maksud lu apaan? Kalau kamu bisa ngalahin salah satu dari kita adu skill motor. Kamu bisa hajar coba tadi sepuasnya. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus minta maaf. Oke, tapi gue cuma tanding dengan cowok itu. Karena ini masalah kita. Antara gue dan bocah songong itu. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu udah hajar dia, dia udah luka. Sekarang nggak bisa. Lu nggak usah gue campur deh. Ini urusan gue dengan bocah songong itu. Udah, Nadia. Ya, lo tenang aja. Gue pasti bisa urusin ini semua. Kenatan kamu? Udah, nggak apa-apa. Siap? Satu, dua, tiga, mulai! Mulai! Ini semua gargaru. Lalo, stop! Dua, tiga, mulai! Sampai jumpa! Tidak bayang ga기는 can atgoernya pasi panoram adember. Tidak bayang ga хiap! Tetap to bangernya pasi panoram nilai, yang rasnai tahini. It'll be jamurna nakita balik. Tidak bayang ga diramu atau? Sampai numut kambu dayangnya Ninja-Hopor 겠ningarе but a�� guy. Boboria panggung tan padan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu, stop. Kok kamu mengukul dia? Perjanjiannya kamu. Kalau kalah kamu harus pergi. Bodo amat. Bro, serang. Terima kasih. Berhenti. Berhenti. Sekarang kita pergi. Ayo. Nggak, Tanda. Kamu nggak apa-apa. Lo kok balik lagi sih? Kenapa nggak suka? Ya nggak ada. Gue cuma nanya aja. Udah syukur loh aku mau bantuin kamu. Tadi temen aku ngeliat kamu diikutin mereka pas naik motor. Lagian, kamu freestyle motor nggak liat tempat dulu. Kamu bilang nggak apa-apa. Iya, gue nggak apa-apa kok. Makasih ya. Kita tuh nggak kayak kamu. Cuma masa bodoh kalau ngeliat orang lagi kesusahan. Ayo, pulang terpulang. Enggak. Gue bisa sendiri. Bener? Iya. Yaudah. Nopan. 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 Setiap kali bertemu, semua terasa seru. Gue nggak apa-apa kok. Cuma kecapean aja. Yaudah, yuk, 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 yuk. Tidak mau bukan aku. Aku canda kamu. Indahnya waktu. Gue mau nolong untuk kita. Iya, berapa ini ya? Oh, Natan! Temayah nih, beri sini. Kamu baik-baik aja. Apaan? Kamu sama dia sih? Ngapain coba? Natan? Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja, kan? Ini pasti gara-gara dia nih. Mana sih lo? Eh, jelas-jelas. Belikin sama dia lagi. Natan, kenapa bisa sampai kayak begitu sih? Apa yang terjadi? Maaf, Ma. Tapi aku nggak bisa tunang aja makan. Dan kamu nggak bisa ngomong kayak begitu dong. Apa alasannya? Apa lagi sih? Karena ini alasannya. Tidak. Eh, gue serius. Ya paling nggak sampai gue terbebas dari Karina. Jadi aku harus jadi pacar kamu. Gue bakal bayar berapa pun yang lo mau. Asalkan lo jauhin si Natan. Hah? Gimana? Tetap nggak bisa seperti ini caranya. Gimana bisa? Kamu mau? Kita hidup di kolong jembatan nanti. Kita bergerak-gerak ikuti irama. Bebas lepas berdua. Kau dan aku, aku kamu kita menyatu. You got me. Terima kasih telah menonton!